hai oke hello guys hari ini saya coba belajar mengambil madu daripada kelulut ini adalah mesinnya saya terbeli dua set sebab hari itu saya beli dan tersorok saya dapat jumpa tetapi akhirnya jumpa juga jadi ini baterainya ini balangnya dengan mesin di dalam dan infosnya tapi ini saya tidak guna saya akan coba guna yang satu ini coba guna ini oke mari kita coba dulu sudah buka saya tidak pernah mengambil lah mengambil madu ya daripada kelulut ini ini adalah pertama kali tidak tahu bagaimana caranya nanti boleh belajar memegang mesin ini pun tidak pernah jadi mari kita belajar bersama-sama ya oke ini mesinnya mesin untuk pam pam untuk menisap oke sejap saya tidak mau hantai di lantai tapi tidak apa kita akan cucinya sebelum kita gunakan ya ini lagi ini balangnya setelahnel di령 melengang-lasuk selamat menikmati ini hostnya oke kita akan bersihkan dulu ya ini balangnya ini kabel untuk disambung pedetri sel kering oke ini dia oke sebelumnya mari kita tes dulu sama ada berfungsi atau tidak ini saya ada bateri disini bateri 12V oke ini merah merah itu ini dan kami mestinya ini ya di merah ini penyanyi kita ke positifnya oke jadi kita tes ya oke 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 nampaknya ia berfungsi ya jadi yang ini hisap ini hisap yang ini lembus jadi ini berfungsi dengan baik oke so kita akan bersihkan cuci dan kita akan ke tempat ke lokasi lah oke sebentar ya Oke sambil mencucinya membersihkannya mari kita tes dulu kita isi dulu ini oke saya akan coba pasang ya air akan keluar disini dan ini menghisap oke oke coba masukkan letak tanas ya kemudian kemudian air lagi Oke lebih kurang beginilah keadaannya kita ia menghisap selamat menikmati ini pun kita cuci juga menikmati ini 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 oke percobaannya begitu saya akan bersihkan dulu sehingga bersih dan kita akan ke lokasi oke ke teman-teman sudah sedia oke teman-teman sekarang sudah dibersihkan mari kita buat sambungan dulu oke jadi yang ini kita kena panjangkan supaya ia menjangkau lebih jauh so ini saya akan sambungkan ke sini ini 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 kemudian ini saya tutupkan dulu kemudian sambungan yang ini oke 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 guys ini adalah lognya jadi ini kita akan tuai hari ini dan peralatan sudah sedia ini battery nya ini kita tes lagi sekali kalau belum berjalan oke jadi saya akan hisap menggunakan ini host saya sudah sambung-sambung ini ya supaya panjang alright masa untuk membuka log ini terima kasih terima kasih terima kasih wow balik semot sudah banyak semut api ok guys masa antok mabuka apa kerasa lagi nih selamat menikmati 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 dan inilah saya lepas di tuai namun topping ini ada kelemahan sangat tinggi oke so sekarang banyak madu yang di bawah ada dua lapisan madu sekarang yang saya tidak sempat panen kalau kita tengok disini di dalam itu masih banyak madu tapi saya tidak sampai ya kalau saya rusakkan mungkin ada caranya juga lah jadi ini masih ada lagi sedikit disini yang belum dituai belum diambil jadi sekarang saya akan ambil ini yang last terakhir oke guys saya terpaksa buat lubang-lubangnya untuk mendapatkan madu di bawah tetapi tidak semua kasihan juga kalau habis di bawahnya kantungnya lebih besar tapi setakat disini saja saya berhenti memandangkan hari pun semakin macam malap ya gelap bukan gelap mau hujan jadi banyak sudah yang mau pulang ini kalau ini yang mau pulang jadi saya berhenti supaya mereka ada peluang untuk masuk ke dalam semut juga semakin banyak datang yang sebelumnya ada sarang semut di atas log ini jadi mereka pun mau pulang ada semut yang sudah masuk tapi dia tidak akan bertahan disana mereka akan dibunuh dibunuh oleh kelulut ini kita akan tutup kembali log ini selamat menikmati 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 oke jadi kalau ada dua topeng ada dua log lebih kurang disini lah dua log tiga log ini tiga log oke jadi begini saja saya hanya ada dua log namun selamat menikmati 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 selamat menikmati